Petugas gabungan dari kepolisian dan dinas perhubungan hingga pecalang dilibatkan untuk melakukan penertiban kendaraan yang parkir liar di bahu jalan kawasan jalan Raya Ubud selasa pagi. Hal ini menyusul terjadinya kemacetan parah di jalur wisata Ubud kembali terjadi akibat pengendara membandel parkir di bahu jalan. Petugas pun tak segan menggembosi ban kendaraan yang parkir sembarangan di bahu jalan yang memicu kemacetan lalu lintas di daerah pariwisata Ubud. Total ada puluhan unit kendaraan dilakukan penggembosan ban oleh petugas. Pelanggaran ini didominasi oleh kendaraan roda 2 yang terparkir di sepanjang jalan Raya Ubud. Bagi pengendara R2 yang mau berkunjung ke daerah wisata Ubud, silahkan memarkirkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 di lapangan Astina Ubud, yang kedua di kantong parkir Batu Karu, dan kemudian di beberapa ruas jalan. Saya mohon untuk tidak memarkirkan R2 khususnya di depan Pasar Temati sampai dengan simpang GPD. Dijelaskan kendaraan yang parkir liar di kawasan wisata Ubud ini merupakan milik wisatawan warga yang berbelanja di kawasan Pasar Seni Ubud. Tindakan penertiban parkir ini akan tetap dilakukan demi Ubud yang lancar. Sedangkan pemilik kendaraan diharapkan terbit parkir di tempat yang sudah disediakan. Jaman Sudar Mika, Kompas TV, Gianyar, Bali